Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasar 242 Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka secara hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan pada negara. Mengingat Pasar 340 KUH pidana, Yungto Pasar 55 Ad 1 ke 1 KUH pidana, dan Pasar 49 Yungto Pasar 43 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008. Tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto Pasar 55 Ad 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, serta peraturan hukum yang bersangkutan. Mengadili, Satu, menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambu S.I.S.I.K.M.H dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, Menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 796 Garis Miring PIDB Garis Miring 2022 Garis Miring PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgye Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriadi, Sarjana Hukum Master Hukum, Haa Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim-Hakim anggota. Utara tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto, S.H.M.H. Panitra, Ketua Majelis, Terima kasih.